Senterinya, Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas terkait penyediaan rumah bagi aparatur sipil negara, TNI dan Polri di kantor Presiden 945.000 ASN, 275.000 anggota TNI, dan 300.000 anggota Polri yang belum memiliki rumah permanen. Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan rumah layak bagi tiga unsur aparat pemerintahan tersebut dipercepat, guna tingkatkan konsentri aparat dalam bekerja. Presiden Joko Widodo adanya terobosan dari sisi pembiayaan agar dapat memanfaatkan dana di luar anggaran pemerintah. Dengan langsung terutama dari sisi pembiayaan ini, saya berharap penyediaan perumahan bagi ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri bisa dipercepat, sehingga ASN, TNI, dan anggota Polri bisa terpenuhi kebutuhan pokok kerja. Presiden Joko Widodo dan Perumahan Rakyat untuk mengejar target penyediaan perumahan bagi masyarakat. Penyediaan rumah bagi ASN, TNI Polri pun diharapkan dapat menurunkan backlog yang mencapai 11 koma. Emprihardani Purba, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.